Pernah lihat gak asep keluar dari mobil? Polusi udara, pernah lihat kan? Jadi mobil jalan, terus di belakangnya kayak Terus asepnya keluar, kayak kentut, bener Halo Safira, halo Halo, kalau kenal aku Gita Mas Safira, sekarang sekolah di mana? Di SMK Negeri 50 Jakarta Nama kamu Syahra? Freya Freya, umur berapa? Udah Sekarang berarti di SD? Iya SD kelas berapa? Satu Satu, oke Oh, nama aku Melisa Yaudah, kita hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol Terkait beberapa istilah Yang biasanya dipakai Kalau kita ngobrolin topik perubahan iklim, boleh ya? Krisis iklim Perubahan iklim Bisa jadi Bisa jadi, bisa jadi Udah jadi kayak maen Atau kalau perubahan iklim Apakah kalau menurut Safira? Perubahan cuaca yang gak terkendali mungkin ya Ada lagi? Masalah-masalah yang terjadi Di iklim kita Seperti masalah Perubahannya terlalu drastis Oke, jadi perubahan Perubahan yang terlalu drastis Kalau menurut Safira sendiri Perubahan yang terlalu drastis dari suhu Itu efeknya apa sih? Jadi Ada pemanasan global Ya, kalau pemanasan global Apa-apa ya gitu? Saya kayak, emang kenapa sih? Kalau panas ya udah sih gitu Kalau misalkan es yang ada di kutub itu mencair Terus permukaan air jadi menaik Terus juga Jadi habitat hewan di sana Jadi kurang bagus Kalau buat Indonesia Kalau buat di Indonesia Cuacanya jadi gak teraturkan Terus Yang tadi Tanaman Panennya jadi kurang baik Kurang baik Jadi berkurang Jadi buat ini ya Buat kayak Siklus pangan kita Jadi lain-lain Itu benar banget Dan tadinya tuh orang nyebut Perubahan iklim Tapi sekarang Diubah terminologinya Jadi krisis iklim Menurut Safira kenapa? Itu dari perubahan Sekarang jadi krisis Karena permasalahannya Semakin meningkat Jadi Menjadi lebih parah Jadi supaya kita Membangunkan semua orang Jadi sekarang banyak digunakan Terminologinya Secara global Kayaknya disepakatin Kita mulai pakai kata-kata Sengit iklim Karena emang udah krisis Biar orang lebih aware juga Bener Sama kayak pandemi Kalau denger Wah Semuanya langsung heboh Jadi ini mudah-mudahan lah ya Doain aja Semoga Safira bisa menyebarluaskan Pesan di luar sana Ini udah krisis Silahkan bangun Semuanya Memang Kalau dipikir-pikir Kok kayaknya peningkatan suku Apa hubungannya Tapi ternyata ngaruh banget Buat Apa yang kita makan Bagaimana kita hidup Kesehatan Jadi Krisis iklim Itu Berpengaruh buat semua Jajak Karbon Bener Itu yang kita harus Ngomongin hari ini What is Jajak karbon Pernah denger gak Sebelumnya Kalau menurut Safira sendiri Jajak karbon itu apa Asaf Jajak karbon Itu mungkin Kayak Yang karbon dioksida Gitu-gitu kali ya Jadi yang ada di Asaf kendaraan bermotor Asaf pabrik Makanan mobil Dia pakai bensin Setelah bensinnya dipakai Mobilnya kan jalan tuh Setelah mobilnya jalan Bekasnya apa Bekasnya yang namanya asap Pernah liat gak Asap keluar dari mobil Polusi udara Pernah liat kan Jadi mobil jalan Terus Di belakangnya kayak Terus sepek lu Kayak kentut Benar Mobilnya kayak kentut Dari rumah kesini Berapa lama naik motornya? Kurang lebih Satu jam Nah satu jam Jadi satu jam naik motor Selama berkendara itu ada Apa Zat buang yang Akhirnya dihasilkan Gitu kan ya Dibandingin kalau misalnya Safira Kesininya naik sepeda Nah itu kira-kira Sama atau Atau beda Kalau menurut Safira Karena kalau naik sepeda Kan kita gak pake bensin Dan gak ngeluarin Apa Asap apa-apa Gitu Jadi kayak cuma ngayuh aja Kalau misalkan motor Kan menggunakan mesin Jadi otomatis harus Pake bensin Dan bensinnya itu Yang ngeluarin Karbon tadi Iya Jadi Seperti mobil yang jalan Dia meninggalkan jejak Si kentut ini Si kentut karbon ya Kita pokoknya inget dulu Si kentut ini namanya gas Yang asap-asap ini Ini namanya karbon Oke Ingat kak Kayak cimni gitu Benar Kayak cimni Kalau kayak transportasi gitu Mungkin kita ngebayanginnya gampang Yaudah kenal pot Terus ada buangannya gitu kan Selain itu Kebayang gak Aktivitas lain Yang ada jejak karbonnya Atau bisa diukur jejak karbonnya juga Kayak itu Dari pabrik-pabrik Pembuatan Macem-macem Kalau pabrik itu kan Pasti Menggunakan mesin juga kan Pasti itu ada bahan bakarnya Dan itu ngeluarin karbon juga Jadi berarti kita kayak pakai baju gitu Dari baju ini bisa kita ukur ya Karena dari baju Mungkin kita bisa lihat itu Ada pemintalannya Kemudian ada proses untuk Bikin kainnya Ada proses untuk motongnya Pada saat itu ada mesinnya Terus kemudian ada buangannya Itu berarti kita bisa ukur juga Jejak karbonnya ya Kalau mitigasi itu Semacam pencegahan Kalau adaptasi Penyesuaian Penyesuaian Oke Udah nih udah selesai sih Kita obrolannya Jadi Kata-kata yang ini Digunakan Untuk gimana caranya Kalau kita udah tahu nih Ada bahaya dateng Jadi Ada bahaya Yang akan Kita dapetin Terus kita harus mikirin Gimana caranya Bisa menjegah bahaya itu Atau mengobati Peran denger gak Kayak gitu Menjegah Kayak sakit gitu Kalau orang sakit Kan Berobat Berobat kan Tapi kalau biar gak sakit Gimana caranya Jaga diri Jaga diri Bener Nah sama halnya dengan ini Jadi Kita udah tahu nih Buminya soalnya Udah makin panas Terus banyak Hutan-hutannya udah Mulai hilang Di dunia ini Di bumi Jadi Kita udah tahu nih Sebenarnya banjir akan makin sering Kalau dari konteks Perubahan iklim Gimana kak Ditigasi penjagaannya Kalau tadi kan Penyebabnya ada dari Asok kendaraan bermotor Misalnya Benar Nah mungkin sekarang bisa Pakai Bahan bakar yang Gas itu Kan ada bahan bakar gas Yang buat di Bajai Katanya itu Mengurangi Jadi ganti tipe bahan bakar Iya ganti tipe bahan bakar Jadi kalau kita udah tahu Bakal banjir Sekarang mau dia kain Nah Opsinya sama kayak sakit tadi Kamu ada dua cara Mau Jangan sampai banjir Jadi jangan sampai sakit Jaga diri Atau Opsi kedua Mengobatin Jadi kalau udah banjir Ya bisa Ngobatin Ngobatinnya gimana Ya Kalau misalnya sekarang rumah ini banjir Kamu mau ngapain Ya ambil keluar airnya Dan keluarin airnya Cara keluarin airnya gimana Nggak tahu Mungkin Nanti bisa Kasih suggestion Pintu depannya Kita tutup-tutupin Pakai karung Biar airnya nggak masuk Pakai kayu Kayu Bisa juga Dipaku-paku Benar Nah itu yang namanya Kalau Adaptasi Jadi kalau udah Banjirnya udah dateng Ya mau nggak mau Kita harus obatin Itu kalau mitigasi Berarti hal-hal yang bisa kita lakukan Untuk mencegah Nah itu hal-hal yang Safira lakukan Atau kita semua bisa lakukan Untuk mencegah Timbulnya Jejak karbon tadi Dan Mencegah Krisis iklim Jadi tambah parah Jadi betul-betul masih tetap Jangan sampai Sakit nih ya Si buminya gitu Kita jagain gitu Nah kalau Penyesuaian Itu sebetulnya Kita semacam Sudah bisa memprediksi Karena kita selama ini gagal Untuk mencegah Bumi Jadi sakit Atau jadi meriang tadi Dia tuh Udah pasti bakal meriang Masalahnya nih Meriangnya Sampai parah banget Atau masih Di kadar yang Wajar gitu kan Nah Walaupun dia masih Tertahan di kadar yang wajar Masih ada hal-hal Yang nggak bisa kita cegah Bisa dibayangin Kalau Kita juga Gagal lagi nih Untuk mencegah Kedepannya Artinya harus adaptasi Terus akhirnya Jadi semua hal Yang kita udah punya Sekarang ini Nggak akan Bisa dipakai lagi Karena udah nggak sesuai Semua kondisinya Itu sih Ceritanya Memang pelan-pelan Kita harus Coba adaptasi Iya Mau nggak mau Ada hal-hal yang harus Kita adaptasi Tapi kita harus Mencegah juga Secara paralel Supaya nggak Lebih banyak lagi Adaptasi yang harus Kita lakukan Berarti mitigasi Sama adaptasi Itu harus Berdampingan Betul banget Semacam berjodoh Gitu dia Ekonomi cirkuler Nah kalau ini Gimana nih Pernah denger nggak Ekonomi cirkuler Semacam muter Gitu Suka belanja nggak Belanja apa Biasanya kalau ada yang habis dibeli Habis dibeli ya Habis dibeli Habis dibeli Habis dibeli Habis dibeli Habis dibeli Masa di laut Masa di laut Ya nggak boleh lah Di laut Gila aja di laut Nanti banjir kan Kan nggak mau banjir Nggak mau banjir Bayangin aja Semua yang Freya Lihat Makan Minum Sehari-hari gitu Tadi yang Mami beli Lalu Mami buang Itu Namanya bagian dari Ekonomi Karena Mami beli Dipakai Terus dibuang Gitu kan Ini daur ulang plastik Gitu misalnya Dari Botol plastik Yang kita pakai Terus dibalikin Ke Produsennya Gitu sama produsennya Didaur ulang lagi Digunakan lagi Menjadi Botol plastik baru Atau dijadikan Ada beberapa yang Dijadikan kaos Dijadikan bahan material lain Itu biasanya disebut Sebagai Ekonomi sirkuler Atau ekonomi yang berputar Jadi daur ulang Barang-barang gitu Salah satunya Bisa melihat Sebagai itu daur ulang Tapi juga pemanfaatan Tadi gitu Menjadi sesuatu yang lain Dari kotoran Jadi energi Terus limbahnya Dijadikan pupuk Jadi pemanfaatan lain Gitu Terima kasih banyak Sudah ngobrol-ngobrol Jangan lupa ya Kata-kata ini Harus kamu gunakan Sebagai obrolan Di tongkrongan sehari-hari Oke Gimana caranya Coba Masukin ke dalam Ini apa Pembicaraan sehari-hari Tiba-tiba Tiba-tiba gitu Kamu tiba-tiba Eh guys Terus iklim Aku kalau lagi ngobrol Kalau ngobrol sama temen-temen Lagi ngumpul Kalau abis dari mana-mana Suka cerita Jadi ceritanya suka nyambung-nyambung Dari ngobrolin temen Jadi ngobrolin yang lain Tau-tau gak sih Dia tuh bagaikan sebuah hija karbon Yang harus dimusnahkan Gitu ya Gitu ya Oke Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk Nantikan video selanjutnya Daaah Waduh Ini lagi Paling pengen ngeblokir Orang-orang yang belokin Isu banjir Atau krisis lingkungan Ke berantem basi Soal politik Emang masih laku ya Provokasi yang begini Masuk tahun kedua Orang lagi susah Banjiran pandemi Udah banyak yang Kehabisan tenaga Sempet-sempetnya Nambahin keributan Hmm